Di resimen para komando angkatan darat atau yang sekarang bernama Kopassus, karirnya sempat moncer. Ia dicatat sebagai salah satu perwira cemberlang di Kops Baret Merah tersebut. Sayang, karir anak buah Jenderal Sarwoedi ini kemudian mandek. Pangkatnya mentok hanya sampai Brigadir Jenderal. Sementara kawan seperjuangannya yang juga sama-sama merintis karir di RPKAD melesat jauh meninggalkannya. Kawan seperjuangannya itu adalah Beni Murdani, Jenderal Bintang 4 yang sempat jadi Panglima Abri dan orang kuat di TNI. Siapa dia? Dia adalah Halimi Imam Santosa atau akrab dipanggil C.I. Santosa. Ya, C.I. Santosa adalah kawan seperjuangan Beni Murdani, perwira RPKAD asal Solo ini sejak remaja sudah menyambung nyawa di medan pertempuran ketika bergabung dengan Satuan Tentara Pelajar Pimpinan Mayur Ahmadi. Terima kasih telah menonton! Lulus dari SPI, Beni dan C.I. Santosa ikut pendidikan komando di RPKAD dan keduanya dinyatakan lulus. Nah, ketika Beni dikeluarkan dari RPKAD, gara-gara mengkritik keras kebijakan komandan RPKAD saat itu, yaitu Kolonel Mung Parahadi Mulyo. C.I. Santosa ditunjuk sebagai pengganti Beni sebagai komandan batalion. Sampai kemudian, Kolonel Sarwo Edy masuk menjadi komandan RPKAD, karir C.I. Santosa dibawa ke pimpinan Sarwo Edy awalnya begitu cemerlang. Ia dipercaya Sarwo menjadi komandan batalion 1 RPKAD. Setelah peristiwa G30 SPKI, karir C.I. Santosa mulai meredup. C.I. Santosa pernah menjadi komandan Korem di kota kelahirannya, yaitu Solo. Kemudian sempat juga menjabat sebagai Pangdam Udayana di Bali dan Pangdam Cendrawasi di Irian. Tapi, setelah itu namanya tenggelam. Pangkatnya pun mentok hanya sampai break gen. Padahal anak buahnya, yaitu Sintong Panjaitan dan Faisal Tanjung, karirnya melesat. Sintong pensiun dengan pangkat late gen. Sementara Faisal, karirnya sempurna sampai puncak. Sukses menjadi Panglima Abri sama seperti kawan seperjuangannya, yaitu Jenderal Beni Murdani. Terima kasih telah menonton!